video ini kami akan menunjukkan bagaimana menjelaskan masalah di VPS dengan message server revise our key, di sini kita akan mencoba menghubungi putty dan juga menambahkan private key di sini kemudian ketika kita mencoba menggabung dan menggunakan root sebagai password atau menggunakan private SSH key Anda dapat melihat di sana, ada message rk sebelumnya, Anda perlu menggunakan panel kontrol Anda di mana Anda mencoba VPS Anda dan kemudian klik server Anda perlu menggabungi private key Anda ke server Anda dan menggabungnya di sini saya menggabungi private key saya ketika Anda menggabungi private key Anda harus menggabungi atau Anda harus menggabungi server Anda untuk menggunakan private key dan kemudian Anda dapat menggabungi di sini saya menggabungi server kami setelah menggabungi private key yang kami menggabungi sebelumnya dan kami akan mencoba menggunakan pt lagi jika itu menggabungi tersebut selesai, setelah VPS Anda sudah mulai, Anda dapat mencoba login lagi menggunakan pt seperti ini dan menggunakan root sebagai username dan itu saja server Anda sekarang sudah dikabungi untuk username Anda